Bermaksud untuk membantu menyediakan pasokan darah yang aman dan cukup untuk kebutuhan medis. Palang Merah Indonesia, Kota Jambi melaksanakan donor darah sukarela, bertempat di area Kart Free Day Tunggu Keristik Ginjay, Kota Jambi. Berlokasi di kawasan CFD Kota Baru Jambi pada minggu 12 Mei 2024, Palang Merah Indonesia, Kota Jambi menggelar kegiatan sosial donor darah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu menyediakan pasokan yang cukup dan aman. Dikatakan Dr. Refi, Manajer Kualitas Unit Donor Darah PMI Kota Jambi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat Kota Jambi, utamanya untuk melakukan donor darah serta memberikan edukasi terkait manfaat donor darah. Untuk donor darah ya, karena memang untuk supaya teman-teman dari lawan ini, supaya mereka meningkatkan kemauan dari masyarakat Jambi untuk donor darah. Jadi kita di sini berdiri bersama-sama agar ayo lho, maca masyarakat yang mungkin masih belum banyak tahu tentang apa itu donor darah, bisa ke sini dan bisa hidup bersama-sama. Untuk keterlibatan, ya jelas dari Uni Banker Dara PMI, bersama dengan Relawan Donor Darah, bersama dengan dari Tadang Khususiaan, dari Tadang Khususiaan, dari tadi kita lumayan, ya? Dari tadi, dari pagi tadi, kita mulai dari, kita mulai jam 8, nih. Tapi dari tadi, pendonor itu sudah datang pada jam 7, sudah kesempatannya. Kita akan berbuka, karena kita memang bukan jam 8, dan akan melilas, kita tertumpu, kita berjalan-jalan, ya. Dalam kegiatan ini, Unit Donor Darah PMI berkolaborasi bersama melibatkan Relawan Donor Darah Jambi. Mahasiswa Fakultas Kedoktoran, serta mengganding brand Kopi Jambi, yakni Kopi Paman. Kegiatan positif untuk kemanusiaan ini disambut antusias oleh masyarakat Kota Jambi. Terlihat dari antrian pemeriksaan kesehatan hingga menunggu giliran mendonor, dengan membawa kantong darah, layanan donor darah akan terus digelar secara rutin setiap 3 bulan sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.